Terlepas dari kemenangan Piala Dunia Under 20 yang telah diberikan untuk tim nasional Argentina, capian karir luar biasa Lionel Messi selama ini rasanya masih menyisakan satu kekurangan di level senior. Messi belum memberikan trofi major untuk sekuat tim tango yang membuat celah kritikan seolah masih tersisa di perjalanan karir Papua. Hal yang bahkan membuat seorang Paul Pogba nampak ikut merasakan kesedihan Messi saat timnya Prancis berhasil mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2018 yang lalu. Dan inilah respect moment yang diberikan oleh Paul Pogba kepada sang mega bintang Lionel Messi. Ya, ingin memenangkan Piala Dunia lebih dari siapapun. Itulah kata yang Othamain dijelaskan untuk mendeskripsikan perasaan Messi pada gelar yang belum berhasil iharai di level familiar tersebut sebagai pemain terbaik. Atau bahkan terbaik dalam sejarah sosok Lionel Messi memang telah memenangkan sekelahnya bersama sekuat Barcelona. 37 trofi di Barcelona, mulai dari Copa del Rey, Piala Super España, La Liga, hingga Liga Champion telah ia berikan. Tapi sayang, tiga final yang telah ia lalui bersama sekuat Argentina harus berujung kekalahan. Hal yang jelas menjadi sebuah penyesalan terbesar dari seorang Lionel Messi. Tapi tunggu, jika ada yang memahami betapa besar keinginan Messi untuk memberikan prestasi pada tim nasional Argentina, Paul Pogba adalah salah satunya pemain asal Prancis ini. Mampak mengerti betapa sedih perasaan Messi ketika gagal mengantarkan Argentina juara sebesar dikalahkan Prancis di Piala Dunia 2018. Ya, bermain di babak knockout World Cup Rusia. Penampilan apik dari lini serang Argentina yang dipimpin Lionel Messi tak sanggup menandingi tim juara Prancis ketika tiga gol yang diciptakan tim Tenggo berhasil dibalas empat gol pasukan di Adresa. Ya, dalam belakang yang dihelat di Kazan Arena Rusia, Argentina sejatinya sempat tunggu 21 di babak pertama Oseco. Griezmann berhasil dibalas oleh gol Angel Di Maria dan juga Gabriel Mercado. Tapi sayang, tiga gol yang diciptakan tim nasional Prancis lewat Benjamin Pauvard dan Mbappe. Mewet gol Aguero tak menyelamatkan Argentina dari kekalahan. Sebuah hasil menyedihkan yang sekali lagi membuat impian Messi untuk meraih juara Piala Dunia pupus kembali. Ya, di sisi lain, melihat Messi nampak sedih usia kembali ke kamerai juara di Pintas Biala Dunia. Pau Pogba pun nampak menunjukkan respect yang tinggi saat sebuah pelukan ia berikan pada bintang Argentina tersebut. Sementara di akhir laga, ia pun mengatakan jika Messi telah membuatnya jatuh cinta pada sepak bola. Kami tahu bahwa kami bermain melawan pemain terbaik di dunia. Selama 10 tahun, saya telah mengawasinya, belajar darinya. Dia membuat saya lebih mencintai sepak bola selalu. Kami ingin bermain melawan yang terbaik, dan hari ini kami menang melawan yang terbaik. Saya akan selalu bersatu dengannya, pemain kelas dunia seperti dia. Hanya itu yang ingin saya katakan. Ucap Pau Pogba saat berbicara dengan DCC Sport, usia mengalahkan Argentina di Biala Dunia 2018. Ya, saat ini sendiri, diusia yang sudah tamudah lagi, Lionel Messi masih memendam keinginan besar untuk memenangi gelar di dunia dalam karirnya, seperti yang ia katakan tahun lalu. Ketika menyebut jika keinginannya saat ini adalah memenangkan gelar World Cup, sebuah gelar terakhir yang akan menasbihkan namanya sebagai yang terbaik dalam sejarah. Ya, tapi di luar gelar tersebut sendiri, tahun ini dan yang paling dekat, Messi memiliki tugas yang tamudah ketika lagi dan lagi ia dituntut membuatkan gelar bagi tim nasional Argentina dalam ajang Copa Amerika. Dan kita lihat saja, apakah yang bisa ditunjukkan Pau Pogba bersama tim Tango Argentina kali ini. Jadi itulah sentuhan menyentuh dari Pau Pogba kepada Lionel Messi.